Kementerian Pertahanan Rusia pada tahun 2024 dijadwalkan akan mulai mengirimkan seri produksi MiG-35 ke Angkatan Dirgentara Rusia. Jet tempur canggih ini belum dikerahkan ke medan tempur Ukraina dan akan dikerahkan pada saatnya nanti. Para ahli Rusia mengatakan Rusia membutuhkan armada MiG-35 untuk mengantisipasi konflik skala besar seperti yang terjadi di Ukraina saat ini. Sebagai jet tempur kelas medium, kebutuhan akan MiG-35 dinilai cukup besar. Sebab lazimnya di Angkatan Udara manapun, jet tempur ringan multiperan akan berjumlah lebih banyak mencapai 2 per 3 sebagai armada tempur reguler. Sementara pesawat tempur kelas berat, lazimnya jumlahnya adalah 1 per 3 dari jumlah kekuatan jet tempur yang dimiliki. Unit jet tempur ringan digunakan untuk menjalankan sebagian besar misi sehari-hari. Atas dasar itu pula produksi jet tempur MiG akan dihidupkan lagi oleh Moskow, walau pada kenyataannya Rusia lebih banyak mengerahkan SO-27 dan turunannya. Rusia sendiri saat ini disenyalir baru memproduksi 6 seri prototipe MiG-35, di mana pesawat ini kemudian digunakan oleh tim aerobatik Angkatan Dirgendara Rusia. Ditelah dari rancangannya, MiG-35 sebenarnya memiliki banyak keunggulan. Pertama, pesawat ini dapat membawa hampir semua persenjataan modern Rusia saat ini. Sistem arsitektur terbuka diterapkan pada MiG-35, sehingga sangat adaptif dengan peningkatan sistem-sistem terbaru baik avionik, radar maupun senjata. MiG-35 dilengkapi dengan radar AESA ZOOC-AM yang kompetitif dengan produk barat. Sejumlah sumber menyatakan radar ini dapat mendeteksi target apapun dengan luas penyebaran efektif sekitar 5 meter persegi pada jarak sekitar 225 kilometer. Ini berarti target udara dengan IPR atau Effective Scattering Transverse alias RCS atau radar cross-section 0,5 meter persegi akan terdeteksi oleh radar ZOOC-AM MiG-35 pada jarak 80 mil atau 126 kilometer. Perusahaan mengatakan MiG-35 dapat melacak hingga 30 target dan menyerang 6 target secara bersamaan. MiG-35 dengan batasan gravitasi plus 9G per min 3G dapat terbang dengan kecepatan maksimum Mach 2,25 dan ketinggian terbang hingga 65 ribu kaki. Pesawat ini ditenagai oleh dua mesin turbofan Klimov RD-33MK Afterburner. Terima kasih telah menonton!